halo halo assalamualaikum jumpa lagi di tutorial saya rajut saya ya kita akan membuat tali tas racut dengan motif seperti ini ya ini kalau bahasa Inggrisnya backstrap crocet ya ini adalah tali rajut tas yang modelnya ini agak tebal dan kengkeng atau kuat ya ini ya kita pakai benang yang besar ya supaya kelihatan ya pertama slip knot dulu seperti ini kemudian kita akan chain lima ya ini bebas mau kalau mau lebih lebar jennya ditambah 2345 ke ini saya targetnya membuat jen lima nah kemudian di baris pertamanya kita tambah jen satu kemudian kita mulai membuat singa kursi sebanyak lima lima singa kursi ya satu dua tiga Hai empat lima ini baris pertamanya ya kemudian kita balik seperti ini sebentar kita jen dulu jen satu ya kemudian kita berjalan ke arah sana kita akan buat single kursi lima lagi cuman berbeda ya ini kita ambil bagian belakang loop saja kemudian kita lihat yang baris awal tadi yang jen pertama tadi Nah kita ambil mulai yang ujung juga ambil satu benang juga ya semacam back loopnya juga ya seperti ini kita ambil benang kemudian single kursi ya di jen berikutnya sama Hai yang kedua ini ya Hai yang ketiga kemudian yang keempat Hai saya pelan-pelan aja biar kelihatan ya Nah ini kan kelihatan ini apa ada benang yang terikutkan nah satu helai yang keempat kemudian yang kelima yang biasanya agak bagian ujung bagian ujung ini back loopnya ya ini back loopnya ini yang satunya hai 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 sama yang ini ini enggak cicir gitu ya berdekatan Hai Oke sudah ambil benangnya nah sudah yang kelima single kursi yang kelima oke nah seperti ini kemudian kita lanjutkan baris berikutnya ini akan lebih mudah daripada yang awal kita jenis satu ya jadi selalu diawali dengan jenis satu nah ini kita mau dengan back loop juga emang disini sudah tersedia ini lebih lebih kelihatannya yang bagian bawahnya nah ini kita ambil seti ini kemudian lagi selanjutnya nah ini sudah ke berapa tadi keempat ya Satu, dua, tiga, empat Oke, tinggal satu Nah, ini Agak masuk tadi ya Jadi, kita lihat aja urutannya dari sini Nah, ini sekarang yang ini Kemudian, yang satunya Bagian satunya juga ini Jadi, yang kelima itu selalu berdekatan ya Jadi, jangan bingung Oh, ternyata yang ini, nah, berdekatan gitu ya Dikira jauh ternyata berdekatan Oke, ambil ya Seperti ini Nah, ini kita lanjutkan ya Saya kasih tahu sekali lagi Saya praktekkan sekali lagi Change satu, oke Masuk sini, kemudian sini Satu Lanjut Dua Tiga Empat Nah, ini ya Kelihatan ya Yang lima ini Pasti kayak menderlebih ini Kayak masuk gitu Nah, ini kita ambil seperti ini Ini yang kelima Sesatunya yang ini Nah Jelas ya Diulangi lagi Diputar lagi Videonya kalau kurang jelas ya Nah, saya akan bikin panjang lagi Supaya kelihatan hasilnya ya Nah, ini saya sudah bikin Lebih panjang ya Jadi Motifnya seperti ini Polak-balik sama ya Ini lebih Apa ya Lebih kengkeng Misalnya kuat Lebih kuat Ini cuma contohnya Ini kan saya pakai milky katun Kalau pakai poli estern Lebih bagus lagi Oke, sekian tutorial kali ini Assalamualaikum Sampai jumpa